Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel di Bro kali ini kita akan melanjutkan tutorial konfig neopim di sebelumnya kita sudah melakukan konfig untuk animasi kali ini kita akan melakukan konfig untuk winbar nah untuk repository nya teman-teman bisa ambil di kolom deskripsi di bawah ya kita membutuhkan dua buah repo yang pertama ada npm navig dan dua yang kedua ada breadcrum nah yang pertama kita akan konfig npm navig ini sebagai yang utama ya dan yang ini sebagai konfig nya jadi dia saling keterdikatan sebenarnya ilustrasinya atau bisa lihat nah bagian atas ini kayak semacam panduan kita berada di posisi mana akan teman-teman buka lagi termenangnya dan masuk ke directory konfignya nvim kemudian teman-teman buka kita buka lagi saya duarnya saya akan tambahkan di ekstra saya tekan A saya akan kasih nama ini dan kita buka ya oke pertama kita akan buat dulu sebuah local table nah seperti ini di dalamnya kita akan tambahkan ini navignya ya ini saya akan copy kemudian paste kemudian paste ke sini kemudian kita akan tambahkan eventnya ini very lazy jadi dia tidak akan di load ketika pertama kali ngebuka ya kemudian saya akan buatkan dependensinya ini saya buat dari lunar yang tadi saya tambahkan ke sini nah ini kita ambil dari sini nah disini ya kemudian kita ambil default konfig nya nah default konfig kita bisa ambil dengan konfig true dan ini kita ambil defaultnya seperti ini selanjutnya kita akan menambahkan untuk fungsin nya nah supaya tidak lupa saya tambahkan dulu disini return m nya kemudian saya akan buatkan function mconfig nah sebelum kita memanggil konfig nya seperti ini kita akan panggil dulu icon karena kita ingin seragam ya dengan autocomplete yang dimunculkan dengan yang di bagian atas nanti sama icon nya kita akan buat nah teman-teman bisa lihat di sebelumnya kita sudah memiliki icon disini dan disini ada kain nah kita akan menggunakan icon yang ini yang kita punya ya Nah jadi kita bisa buat disini local icon kita akan require kita gunakan user icon kemudian kita spesifik ambil yang kainnya oke nah karena kita ingin ada jarak supaya kelihatan lebih bagus ya ada spasi kita harus tambahkan standarnya disini tidak ada jaraknya sebagian ya ada yang ada jaraknya juga nah kita akan buat semua ada jaraknya kita tinggal gunakan sebuah perulangan yang yang fire ini ini tinggal kita tambahkan icon nya kesini dan dari perulangannya kita tinggal isikan icon key value kita tambahkan spasi nah setelah itu baru kita panggil require nah setelah itu kita bisa tambahkan config defaultnya scroll kebawah nah ini ada config defaultnya nih kita tinggal copy nah kemudian kita tinggal tambahkan ke sini nah gitu ya nah disini defaultnya ada icon nya nih tapi kita akan gunakan yang icon kita sendiri yang sudah kita susun oke disini kita ingin ketika di load langsung ya jadi ini kita akan kasih true jadi LSV nya ketika di load LSV nya maka dia langsung ngebaca kita buat ngebaca kita buat true kemudian kita return kan eh M nya oke kita akan close kita clear screen kita buka nah ke dua sudah to load ya kita close kemudian kita buka ulang kita coba buka konflik kita sebelumnya konflik kita sebelumnya lsp ini saya akan taruh kursor di bagian icon tuh lihat dia sudah muncul ya di bagian cmd tuh dia muncul kemudian dependensi tuh dia untuk win bar nya ini sudah sesuai tuh dia nambah di lazy juga berubah ya ini untuk bolehan dia muncul jadi win bar nya ini sudah muncul sesuai dengan harapan kita oke untuk win bar kurang lebih seperti itu mudah-mudahan bisa membantu teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih terima kasih Terima kasih.